...oleh Brian Perry, oh lagi-lagi sebuah kesalahan, tapi beruntung kali ini, safe yang bagus dan fungsi. Timnas Indonesia U20 gagal tampil di Piala Dunia Usai FIFA secara resmi mencabut status tuan rumah Indonesia. Justin Hoopner, salah satu bintang Timnas Belanda yang rencananya akan dinaturalisasi PSSI untuk memperkuat Timnas Indonesia di Piala Dunia U20. Justin Hoopner, pemain muda keturunan Indonesia itu kini bermain di klub Liga Inggris Wolverhampton Wanderers FC. PSSI nampaknya tidak melanjutkan proses negosiasi untuk menaturalisasi pemain Liga Inggris tersebut. Justin Hoopner mengaku tidak dihubungi oleh PSSI dan tidak bisa melakukan negosiasi karena tidak ada komunikasi. Hal tersebut tentunya mengundang pertanyaan seberapa serius PSSI mengawal kekuatan skuad Timnas Indonesia. Atau mungkin karena PSSI lebih memprioritaskan bernegosiasi terkait potensi sanksi yang akan FIFA berikan kepada Indonesia. Sebelumnya anggota Exko PSSI, Arya Sinulinga. Ia menerangkan bahwa PSSI tengah melakukan negosiasi dengan ketiga calon pemain naturalisasi, termasuk Rafael Struik dan Ivar Jenner. Exko PSSI ungkap proses naturalisasi tiga pemain keturunan Timnas Indonesia U20. Apakah itu mengindikasikan Justin Hoopner tetap pilih jadi warga negara Indonesia? Sebagai mana diketahui, Ivar Jenner, Rafael Struik, dan Justin Hoopner merupakan tiga pemain keturunan, yang diproyeksikan untuk memperkuat Timnas Indonesia U20 di Piala Dunia U22 2023. Ketiga pemain itu berdasarkan rekomendasi dari sang pelatih Sin Taeyong. Proses naturalisasi ketiga pemain itu sebenarnya tinggal menunggu persetujuan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo. Setelah itu, Ivar Jenner, Rafael Struik, dan Justin Hoopner akan mengambil sumpah menjadi warga negara Indonesia WNI. Arya Sinulinga mengatakan negosiasi lanjutan telah dilakukan oleh pihaknya dengan tiga pemain itu terkait keinginan berpindah negara. Hal itu agar proses naturalisasi bisa segera dilanjutkan kembali dalam waktu dekat. Tiga naturalisasi itu karena ada Piala Dunia U20. Jadi, karena U20-nya tidak ada, kami sekarang bernegosiasi lagi, apakah mau jadi atau tidak, kata Arya Sinulinga di Jakarta. Orang kepercayaan Ketua Umum PSSI, Erik Thohir itu mengatakan dua pemain sudah memberikan kabar baik. Namun, satu pemain lagi belum ada kepastian karena masih ada negosiasi lanjutan dengan pihaknya.